Halo, jumpa lagi di belajar bahasa Inggris dasar Kita akan membahas tentang verb phrases hari ini Pada level yang lebih tinggi, lebih rumit dari yang kita bahas kemarin Nah, bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu Ketika kita menemui A verb phrase, frase kata kerja Yang menggunakan kata Have been doing Ini artinya kita sedang membaca tentang kalimat yang menyatakan perfect aspect Perfect aspect itu artinya sudah dilakukan Dan continuous aspect Sudah dilakukan dan masih berlangsung Sudah dilakukan dan masih berlangsung Nah, jika ada kata kerja Lalu kemudian menggunakan have atau has Itu mengekspresikan present perfect continue Ya Kalau verb itu pakai had Kalau have dan has Have dan has ini Untuk present perfect continuous Maka kalau had Ini Berarti past perfect continuous Ya Jadi Seperti itu Contohnya seperti ini Everybody has been working hard Ini disini ada auxiliary verbs Has been Ini ditambahin verb ing disini Ini namanya perfect continuous Present perfect perfect continuous Nah, sedangkan contoh kedua He had been singing Ini artinya Untuk mengekspresikan past perfect continuous Yang contoh pertama ini Yang pakai has been ini Pakai has been ini Artinya dia sedang Dan Sudah dan sedang berlangsung Misalkan Contohnya Everybody has been working hard Artinya apa? Artinya Setiap orang Sudah dan sedang Bekerja keras Nah, dalam bahasa Indonesia seperti itu Begitu juga dengan contoh kedua He had been singing Dia Sudah Dan Sedang Bernyanyi Di masa lampau Jadi kita sedang menceritakan sesuatu Ketika kalimatnya seperti ini Yang contoh kedua ini Paham ya? Jadi kalau has Atau have Itu Present Kalau had Itu Past Bisa dipahami Kita lanjut Ada bentuk yang seperti ini Ada Ada A model And the auxiliary Be, have, and have been Nah, jadi Ada Bentuk semacam ini They Will Be Might Have Arrived Kalau Yang tadi kan Tidak pakai model Nah, ini kan Tidak pakai model Dia langsung ke Auxiliary verbs Nah, sekarang Dikasih Model verb dulu Will Might Sama must Ini Bentuknya sama Tapi kira-kira Ya, kayak gini Strukturnya Jadi Subject plus model Plus auxiliary Plus verb A Atau verb ketikanya Atau seperti itu Tergantung Kebutuhan Sebuah frase Kata kerja Frase Kata kerja Dengan Kata Be Dan Past participle Ini menunjukkan Past participle Itu bentuk ketiga Itu For bentuk ketiga Itu menandakan Passive voice Artinya bentuk pasif Kalimat pasif Contohnya seperti ini English Dalam bahasa Indonesia Ini diartikan Bahasa Inggris Adalah Bahasa Inggris Itu Digunakan Untuk berbicara Di seluruh dunia Jadi ada Digunakan Contoh kedua Untuk windows Artinya Jendela-jendela itu Setelah Dibersihkan Jadi Dibersihkan Begitu juga dengan Ini Surf ini Disediakan Finished Diselesaikan Invited Diundang Nah Seperti itu Jadi ini bentuk Pasifnya Paham ya Nah Kita Bisa Menggunakan Auxiliary Auxiliary Do Dan Did Did Untuk Pass Untuk Men Emphasize Emphasize Itu Menegaskan Kalimat Misalkan It was a wonderful party I Did Enjoy it Berarti Artinya adalah Aku benar-benar Menikmatinya Contoh kedua I do agree Nah itu I do agree Itu Artinya adalah Aku benar-benar Setuju Misalnya Seperti itu Kita juga Menggunakan Kata do Ini Untuk Polite invitation Artinya Undangan yang Sangat ramah Misalkan Seperti ini Do come And see us Sometime Nah Kayak gitu Itu artinya Kalau dalam Bahasa Indonesia Oh silahkan Datang Nah Kayak gitu Diramah-ramahin Contoh kedua Ini Do bring your friends Nah kayak gitu Silahkan Silahkan Nah Bawa temennya Nah kayak gitu Paham ya Bisa dipahami Silahkan diputar ulang Jika belum paham Dan Kalau masih belum paham lagi Silahkan komen di Komen di bawah Sampai jumpa di Port and share Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di